Tang Suan, seorang primal Chaos Heavenly Venerate tingkat kelima, telah berubah menjadi abu. Ini bisa dikatakan sebagai pembunuhan instan. Dewa Perang Api mampu langsung membunuh lawannya dengan basis kultivasi yang sama. Seberapa mengerikankah kekuatan seperti itu? Kekuatan Dewa Perang Api yang dahsyat dan mengerikan membuat semua orang yang hadir merasakan ketakutan yang luar biasa. Kakek terbunuh, Tang Xiaotian melihat semua ini dengan ngeri, pikirannya kosong. Tuan Balai, para tetua dan ahli semuanya jatuh ke jurang keputus asaan. Sangguan King Yun, Ye Aohun, dan yang lainnya sangat terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Wajah mereka pucat dan kaku. Seluruh sekte pedang langit tampak seperti melihat hantu. Ketakutan yang hebat tak terlukiskan. Setelah membunuh Tang Suan, Dewa Perang Api melambaikan tangannya. Hembusan angin bertiup dan langsung membubarkan riak energi yang mengerikan itu. Swiss Swiss Swiss. Ledakan, dentuman, dentuman. Dewa Perang Api segera menyerang. Sosoknya berkedip-kedip, dan para tetua serta ahli dari Aula Kaisar Surgawi terbunuh satu demi satu, berubah menjadi awan kabut darah. Hampir dalam sekejap, selusin aura kuat semuanya lenyap. Tang Xiaotian membelalakan matanya karena ngeri. Kulit kepalanya mati rasa. Cih. Detik berikutnya, pedang api energi menembus jantung Tang Xiaotian. Kekuatan api yang mengerikan itu menghancurkan jiwa Tang Xiaotian di tempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Xiaotian tidak menyangka mereka akan mati di sini. Para ahli di Aula Kaisar Surgawi semuanya dibunuh tanpa ampun. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Bahkan tidak butuh waktu semenit pun. Dewa Perang Api telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan seorang ahli. Aula Dewa Pembunuh, Sekte Pedang Langit, dan para kultifator yang menyaksikan semuanya tercengang. Semua orang tidak bergerak seperti patung batu. Tuan, pengawal Dewa Perang terlalu kuat. Seru Pedang Dewa Naga. Tuan, kekuatan sejati Dewa Perang Api mungkin sebanding dengan Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-6. Kata mata Dewa. Dewa Perang Api memang sangat kuat. Bahkan Feng Wuchen pun terkejut. Kekuatan mengerikan Dewa Perang Api berada di luar imajinasi Feng Wuchen. Tuan Muda Ola, apakah Anda ingin menghancurkan Aula Kaisar Surgawi? Dewa Perang Api muncul dan bertanya dengan hormat sambil mengepalkan tangan. Tidak perlu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Istana Kaisar Langit akan diambil alih oleh Aula Pembunuh Dewa. Kamu bisa kembali dulu. Tuan Muda Ola, jika ada yang Anda butuhkan, Anda dapat memanggil saya. Saya permisi dulu. Kata Dewa Perang Api dengan hormat. Kemudian, dia menghilang begitu saja, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Seolah semuanya hanya mimpi. Kekuatan pengawal Perang Abadi itu mengerikan. Memang, mereka tidak mengecewakanku. Tidak heran ujiannya begitu ketat. Bahkan orang jenius pun mungkin tidak dapat bergabung dengan pengawal Perang Abadi. Aku ingin tahu apakah kedua kakak laki-laki Bai Suankong akan dapat bergabung dengan pengawal Perang Abadi. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dewa Perang Jiwa Naga dapat dibina menjadi pengawal Dewa Perang. Jika saatnya tiba, aku akan membiarkan Dewa Perang Jiwa Naga melampaui pengawal Dewa Perang. Mudah untuk diucapkan, tetapi sulit dilakukan, dan sangat sulit untuk dilakukan. Jumlah sumber daya budidaya yang dibutuhkan sangat mengerikan, sangat mengerikan tak terbayangkan. Bahkan kekuatan Transcendent mungkin tidak sanggup mendukung pengeluaran yang mengerikan seperti itu. Melihat sangguan King Yun, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Kepala Aula Pembunuh Dewa, aku serahkan sisanya padamu. Atur Kepala Aula baru untuk Aula Kaisar Surgawi. Baik, Tuan Muda Balai. Sangguan King Yun menjawab dengan hormat. Terima kasih, Tuan Muda Hol, karena telah menyelamatkan nyawa kami. Jika bukan karena Anda, Sekte Pedang Langit mungkin tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Tuan Sekte Pedang Langit juga menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Jika bukan karena Feng Wuchen, Sekte Pedang Langit pasti sudah hancur. Master Sekte Pedang Langit, Anda terlalu sopan. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Kakak Yan dan Yi Sui adalah teman-temanku. Tentu saja, aku tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Selain itu, keluarga Leng Yue dan Aula Kaisar Surgawi terlalu sombong. Membiarkan mereka hidup-hidup hanya akan merugikan lebih banyak orang. Saudara Feng, Tuan Muda Balai, terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami. Yan Wu Shuang juga menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Feng Wuchen turun dan tersenyum senang, Kakak Yan, kamu tidak perlu bersikap sopan. Kakak Yan lebih tua dariku. Kamu bisa memanggilku Feng Wuchen atau adik Feng. Itu tidak bagus, kan? Yan Wu Shuang ketakutan. Jika dia tidak tahu tentang identitas Feng Wuchen yang mengerikan, Yan Wu Shuang akan memanggilnya adik Feng. Namun sekarang setelah dia tahu bahwa Feng Wuchen adalah Kepala Balai Muda Kuil Chaos, dia tidak berani memanggilnya seperti itu. Jika kakak Yan memperlakukanku sebagai teman, maka jangan bersikap begitu sopan. Feng Wuchen tersenyum senang dan berkata, saya masih ada urusan lain yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika ada kesempatan di masa mendatang, saya pasti akan tinggal beberapa hari lagi. Yan Wu Shuang segera tersenyum dan berkata, Terima kasih, adik Feng. Kakak Feng, apakah kau benar-benar Kepala Balai Muda Kuil Chaos? Yan Yishui bertanya dengan lembut. Ini, ku rasa begitu. Tapi jangan ungkapkan identitasku. Feng Wuchen tersenyum canggung. Karena pengawal Dewa Perang telah muncul, mereka tentu saja sudah menebaknya. Baiklah, aku tahu. Yan Yishui mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Baiklah, aku pamit dulu. Feng Wuchen tersenyum dan terbang pergi. Adik Feng, jaga diri baik-baik. Yan Wu Shuang berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, hatinya masih berdebar kencang. Bagaimana mungkin Yan Wu Shuang percaya bahwa dia benar-benar mengenal Kepala Balai Muda Kuil Chaos? Ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Selamat tinggal, Tuan Muda Ola. Kepala Istana Dewa Pembunuh juga membungkuk hormat kepada Ye Ao Hun dan yang lainnya. Tuan Muda Ola sedang menuju ke arah alam Surgawi Wu Ji. Ye Ao Hun terkejut. Setelah Feng Wuchen pergi, Sangguan King Yun menatap Yan Wu Shuang dan tersenyum sopan, Adik Yan, karena kamu adalah teman Tuan Muda Ola, kamu juga teman Istana Dewa Pembunuh. Jika kamu tidak keberatan, kamu dapat pergi ke Istana Dewa Pembunuh kapan saja. Murid-murid Sekte Pedang Surgawi dipersilakan. Terima kasih, Kepala Istana Dewa Pembunuh. Yan Wu Shuang mengucapkan terima kasih dengan hormat. Dia tahu bahwa ini ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Hanya karena Yan Wu Shuang adalah teman Feng Wuchen, dia menerima perlakuan yang begitu tinggi. Yang tidak diketahui Yan Wu Shuang adalah karena dia adalah teman Feng Wuchen, status Sekte Pedang Langit Cautik tanpa disadari telah menjadi sangat mengerikan. Selain golongan lain, Master Istana Dewa Pembunuh pasti akan mengurus Sekte Pedang Langit. Dengan hubungan dengan Feng Wuchen ini, kekuatan Sekte Pedang Surgawi pasti akan meningkat pesat di masa depan. Adik Feng, terima kasih. Aku, Yan Wu Shuang, pasti akan membalas budi atas penyelamatanmu hari ini. Yan Wu Shuang mengucapkan terima kasih dalam hatinya. Feng Wuchen tidak hanya menyelamatkannya hari ini. Dia juga menyelamatkan semua murid Sekte Pedang Langit yang masih hidup, termasuk ketua Sekte dan para tetua. Setelah meninggalkan Sekte Pedang Langit, Feng Wuchen tidak langsung bergegas ke alam Surgawi Wuji. Sebaliknya, ia menemukan pegunungan yang hanya memiliki sedikit orang untuk berkultivasi. Sebelum menuju alam Surgawi Wuji, Feng Wuchen berencana untuk menerobos ke alam penguasa surga Cautik terlebih dahulu. Feng Wuchen sekarang adalah Dewa Emas Cautik tingkat ke-8. Dengan bantuan banyak harta karun alam dan 10 kali cincin ruang angkasa, itu tidak akan memakan banyak waktu. Dalam waktu dua bulan, aku pasti akan menerobos ke alam penguasa langit yang kacau. Feng Wuchen berpikir dalam hati, penuh percaya diri. Berkultivasi di cincin ilahi selama dua bulan setara dengan enam hari di dunia luar. 3.912 Melapor kepada Tuan Wu Fo, kami menemukan keberadaan Feng Wuchen. Dia muncul di Sekte Pedang Langit dan orang yang diselamatkannya adalah murid Sekte Pedang Langit. Pria misterius itu menyampaikan suaranya dengan penuh hormat, karena tunangan Tuan Muda Sekte Pedang Langit yang Cheng Feng dibawa pergi secara paksa, keluarga Leng Yue menyinggung Feng Wuchen dan telah dimusnahkan. Tang Suan dan tetua Aula Kaisar Langit juga dibunuh oleh Dewa Perang Api. Aula Kaisar Langit telah diambil alih oleh Aula Dewa Pembunuh. Dewa Perang Api, Wu Fo mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Dia berkata dengan dingin, bukankah Feng Wuchen pergi ke daerah Suci sendirian? Mengapa Dewa Perang Api ada di wilayah Suci? Mungkinkah Chaos Celestial Fire Beast mengirimnya untuk melindungi Feng Wuchen? Kekuatan Dewa Perang Api sangat mengerikan. Tang Suan bukanlah tandingannya. Jika Dewa Perang Api benar-benar melindungi Feng Wuchen dalam kegelapan, ini akan merepotkan. Wu Fo mengerutkan kening. Bagaimanapun, Dewa Perang Api adalah anggota pengawal Dewa Perang. Begitu anggota pengawal Dewa Perang tersentuh, konsekuensinya adalah pembalasan yang mengerikan dari pengawal Dewa Perang. Feng Wuchen masih di Sekte Pedang Langit. Wu Fo menyampaikan suaranya. Feng Wuchen sudah pergi. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Namun, aku bisa menangkap murid-murid Sekte Pedang Langit dan mengintrogasi mereka. Pria Misterius itu menyampaikan suaranya dengan penuh hormat. Jangan bertindak gegabuh. Jika Dewa Perang Api melindungi Feng Wuchen dalam kegelapan, kamu tidak hanya tidak akan dapat menangkap Feng Wuchen, kamu juga akan kehilangan nyawa. Tidak akan terlambat untuk bergerak setelah aku memastikannya. Wu Fo menyampaikan suaranya. Wu Fo perlu mencari tahu apakah Dewa Perang Api melindungi Feng Wuchen dalam kegelapan. Mendengar transmisi Wu Fo, Pria Misterius itu bereaksi dan berkeringat dingin. Jika Dewa Perang Api benar-benar melindungi Feng Wuchen dalam kegelapan, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak kecuali penguasa tertinggi mengirim seseorang yang lebih kuat. Pria Misterius itu berpikir dalam hati. Kengerian Dewa Perang Api diketahui semua orang di alam caotik. Lelaki Misterius itu diam-diam senang karena dialah yang pertama-tama menyampaikan suaranya kepada Wu Fo, bukan kepada murid-murid Sekte Pedang Langit. Jika Dewa Perang Api benar-benar melindungi Feng Wuchen dalam kegelapan, Pria Misterius itu akan mencari kematian jika dia berani menyentuh pengikut Sekte Pedang Langit. Di Istana Ilahi Kekacauan, wajah Tua Budano tampak sangat serius. Para pengawal Dewa Perang dikendalikan oleh binatang api surgawi yang kekacauan. Bahkan Kaisar Surgawi kuno tidak memenuhi syarat untuk memberi perintah. Sangat sulit untuk menemukan keberadaan Dewa Perang Api, Gumam Wu Fo pada dirinya sendiri. Dia tidak dapat memikirkan solusi saat ini. Semua pengawal Dewa Perang itu kuat dan misterius. Hanya binatang api Misterius Primal Chaos yang bisa memerintah mereka. Tidak ada seorang pun di kuil kekacauan yang memenuhi syarat untuk melakukan hal itu. Saya khawatir saya harus melaporkan hal ini kepada Lord Supreme. Wu Shu mengerutkan kening dan segera melapor kepada Lord Supreme. Bagaimanapun, kekuatan Dewa Perang Api terlalu mengerikan. Terlebih lagi, Dewa Perang Api adalah salah satu pengawal Dewa Perang. Ada banyak pengawal Dewa Perang yang lebih kuat dari Dewa Perang Api. Melapor kepada Tuan Tertinggi, Dewa Perang Api telah ikut campur. Saya khawatir dia diam-diam melindungi Feng Wu Chen. Wu Fo dengan hormat menyampaikan suaranya untuk melapor. Penjaga Dewa Perang, Lord Zizun mencibir dengan nada meremehkan, kekuatan pengawal Dewa Perang memang tidak lemah. Namun, aku tidak menganggap mereka penting. Yang Mulia, sulit bagi saya untuk mengetahui apakah Dewa Perang Api diam-diam melindungi Feng Wu Chen. Wu Fo dengan hormat menyampaikan suaranya kepada Yang Mulia. Wu Fo, kau hanya perlu mencari tahu di mana Feng Wu Chen berada. Kau tidak perlu peduli dengan yang lainnya. Jangan ungkapkan identitasmu. Aku akan mengirim seseorang untuk menghadapi Dewa Perang Api. Perintah Lord Supreme. Ya, ya, Agung. Wu Fo menjawab dengan hormat dan merasa lega. Kalian bisa bertindak sekarang. Tidak perlu khawatir tentang Dewa Perang Api. Penguasa tertinggi akan mengirim seseorang untuk menghadapinya. Wu Fo memerintahkan. Baik, Tuan, jawab pria misterius itu dengan hormat. Sekarang, dia merasa jauh lebih tenang. Dalam sekejap mata, tujuh hari telah berlalu. Di pegunungan yang jarang penduduknya, Feng Wu Chen keluar dari cincin Dewa. Setelah dua bulan berkultivasi gila-gilaan, dengan bantuan klonroh esensinya dan harta karun alaminya, Feng Wu Chen telah berhasil menerobos ke alam penguasa surgawi kekacauan primal tingkat pertama. Tidak hanya itu, Feng Wu Chen juga telah mengkonsolidasikan alam penguasa surgawi kekacauan primal miliknya. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Jika dia bertarung habis-habisan, Feng Wu Chen yakin bisa mengalahkan lawan dari alam penguasa surgawi kekacauan primal tingkat kelima. Jika dia menggunakan kekuatan ilahi primordialnya, itu akan menjadi lebih buruk lagi. Kekuatan dewa surgawi primal keos memang kuat. Wajah Feng Wu Chen dipenuhi kegembiraan. Kegembiraan karena menjadi lebih kuat tidak akan pernah hilang. Tuan, saatnya berangkat. Suara pedang dewa naga terdengar. Mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan ilahi yang tirani, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, sudah waktunya berangkat. Setelah mengatakan itu, Feng Wu Chen sudah muncul di kehampaan dan melesat menuju alam surgawi Wu Ji dengan kecepatan penuh. Dia secepat kilat dan menghilang dalam sekejap mata. Beberapa hari kemudian, Feng Wu Chen tiba di alam surgawi Wu Ji dengan lancar. Alasan mengapa Feng Wu Chen menuju alam surgawi Wu Ji bukanlah untuk berlatih. Feng Wu Chen telah mengalami begitu banyak dunia dan tidak perlu lagi berlatih. Tujuan perjalanan ini murni untuk meningkatkan level kultivasinya dengan cepat. Feng Wu Chen ingin meningkatkan level kultivasinya dengan cepat. Alam surgawi Wu Ji adalah salah satu tempat terlarang yang paling berbahaya di dunia kekacauan. Alam surgawi Wu Ji tidak berada di suatu pegunungan atau lembah, tetapi berada di suatu ruang misterius yang berdiri sendiri. Sebuah dunia di dalam suatu ruang. Biasanya, sangat sedikit kultivator yang memasuki alam surgawi Wu Ji. Para kultivator yang berani memasuki alam surgawi Wu Ji hanya aktif di pinggiran. Hanya orang-orang kuat dengan kultivasi yang kuat yang berani menyelami lebih dalam. Itu seharusnya menjadi pintu masuk ke alam surgawi Wu Ji. Feng Wu Chen menatap pintu masuk pusaran Cian di puncak gunung. Guru benar, itu adalah pintu masuk ke alam surgawi Wu Ji. Mata dewa menyampaikannya dengan penuh hormat. Feng Wu Chen merasakannya sebentar, lalu berkata, tidak ada kultivator di sekitar sini. Memang, tidak banyak orang yang berani masuk. Tuan, ini adalah salah satu tempat terlarang yang paling berbahaya di dunia kekacauan. Bahkan orang-orang yang sangat kuat mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup setelah masuk. Berapa banyak yang berani masuk? Pedang dewa naga mentransmisikan pesannya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan segera terbang mendekat. Feng Wu Chen tidak berhenti sama sekali dan langsung memasuki alam surgawi Wu Ji. Saat dia masuk, Feng Wu Chen merasakan aura yang berbeda. Di dalam alam surgawi Wu Ji, sebenarnya ada aura kuno yang lemah. Jelaslah, keberadaan alam surgawi Wu Ji telah ada sejak lama. Adapun berapa tahun, Feng Wu Chen tidak tahu dan tidak peduli tentang ini. Di dalam alam surgawi Wu Ji terdapat jajaran pegunungan primitif yang membentang sejauh mata memandang. Satu demi satu puncak gunung yang mengjulang tinggi mengjulang di atas awan. Langit di dunia kecil itu tidak sama dengan kekacauan sembilan warna seperti dunia kekacauan. Ruang di sini adalah langit biru dan awan putih. Ada orang yang sedang berkultivasi di dekat sini. Feng Wu Chen langsung merasakan aura para kultifator. Para pembudidaya ini juga hanya berkultivasi di pinggiran dan tidak berani melangkah ke kedalaman sama sekali. Aura alam surgawi Wu Ji lebih kuat daripada aura di luar. Kalau bukan karena tempat itu terlarang, aku khawatir orang-orang dari dunia kekacauan pun akan datang ke sini untuk berkultivasi. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri, sambil mengamati sekeliling dengan saksama saat ia terbang ke dalam. Siapa anak ini? Untuk benar-benar berani masuk ke dalam, apakah dia lelah hidup? Benar-benar punya nyali. Sayang sekali dia tidak akan tahu bagaimana dia meninggal nanti, junior yang bodoh. Saya telah berkultivasi di sini selama tiga tahun. Selain dari para ahli top, saya belum pernah melihat junior yang berani masuk. Anak ini adalah yang pertama. 3.913 Hmm, perasaan apa ini? Siapa yang mengawasiku dalam kegelapan? Feng Wu Chen baru berjalan sekitar 10 meter ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia tanpa sengaja merasa ada sesuatu yang mengawasinya dalam kegelapan. Perasaan itu sangat aneh, kadang menghilang, kadang menghilang. Feng Wu Chen juga tidak tahu lokasi pastinya. Lingkungan sekitarnya dipenuhi pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi dan bunga-bunga serta tanaman yang aneh dan tak terlukiskan. Namun ketika dia merasakannya dengan seksama, sepertinya tidak ada apa-apa. Apakah kau melihat sesuatu? Feng Wu Chen bertanya melalui telepati. Tuan, tidak ada apa-apa. Ucap pedang Dewa Naga. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir, apakah itu ilusi? Feng Wu Chen baru berjalan beberapa langkah ketika perasaan aneh itu muncul lagi, menyebabkan Feng Wu Chen berhenti lagi. Tetapi saat Feng Wu Chen berhenti, perasaan aneh itu menghilang lagi. Perasaan itu menghilang lagi. Ini jelas bukan ilusi. Apa yang terjadi? Apakah itu sejenis binatang buas yang istimewa? Feng Wu Chen sangat bingung, dia tidak tahu apa itu. Alasan mengapa Feng Wu Chen tidak dapat merasakan di mana makhluk yang sedang mengawasinya adalah karena makhluk yang sedang menatapnya adalah sepasang mata aneh yang bersifat ilusi. Mata aneh itu tersembunyi di pepohonan kuno, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, mereka hanya akan muncul di belakang Feng Wu Chen, dan semua yang ada di depannya normal. Dengan sebuah pikiran, Feng Wu Chen mengulurkan tangannya dan meraih udara. Dia mengeluarkan pedang Dewa Naga dan dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Di belakang Feng Wu Chen, sebuah mata tiba-tiba muncul dan berubah menjadi cekungan berdarah dan menggigit Feng Wu Chen. Feng Wu Chen segera merasakan bahaya dan segera berbalik. Apa ini? Melihat baskom berdarah, ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Tepat saat Feng Wu Chen hendak menyerang, baskom besar itu tiba-tiba menyemburkan bola kidarah. Pada saat itu, Feng Wu Chen merasakan seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Bagaimanapun, itu adalah serangan mendadak dari belakang Feng Wu Chen. Dapat dikatakan bahwa tidak ada jarak di antara mereka. Tidak peduli seberapa cepat reaksi Feng Wu Chen, mustahil baginya untuk menghindari kidarah. Terlebih lagi, blut basin yang menyerang Feng Wu Chen juga sangat cepat. Kekuatannya tidak kalah dengan Feng Wu Chen. Desir. Kaki. Pada saat ini, suara keras udara pecah terdengar. Pedang energi yang kuat melesat keluar dari belakang Feng Wu Chen, menyapu bahunya seperti kilat, langsung menembus baskom darah Feng Wu Chen. Pedang energi itu menembusnya, dan baskom darah itu lenyap seketika. Sesosok muncul dalam sekejap. Sosok itu adalah seorang pemuda berpakaian brokat hitam. Terima kasih. Feng Wu Chen mengucapkan terima kasih sambil mengamati pria itu. Masih ada orang baik di dunia ini. Di daerah terlarang yang berbahaya seperti itu, tidak banyak orang yang bersedia membantu. Jika saja dia tidak membunuh mereka dan mencuri harta karun mereka, maka itu adalah amitabah. Kultifasi pria berpakaian hitam itu sudah berada di alam dewa kekacauan primal tingkat ke-8. Kekuatannya jauh di atas Feng Wu Chen. Nak, berani sekali kau. Kau berani sekali masuk. Apa kau tidak menyadari bahwa mereka tidak berani masuk? Jika aku tidak bertindak tepat waktu, kau mungkin sudah mati. Pria itu tersenyum tipis. Apa itu tadi? Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria itu tersenyum. Cacing jiwa darah yang melahap. Kidarah yang mereka keluarkan memiliki efek melumpuhkan, membuat seseorang merasa tidak berdaya. Itu sangat berbahaya. Banyak orang telah ditelan hidup-hidup oleh mereka, dan mereka bahkan dapat melahap jiwa. Melahap cacing jiwa darah. Mereka bahkan bisa melahap jiwa. Feng Wu Chen terkejut saat mendengar ini. Keringat dingin keluar dari tubuhnya karena ketakutan. Benar sekali. Yang paling menakutkan di pinggiran adalah cacing jiwa darah yang melahap. Selain itu, jumlahnya banyak. Itulah sebabnya banyak orang tidak berani masuk. Pria itu mengangguk. Saya Jue Wu Tian. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Jue Wu Tian bertanya sambil tersenyum. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatan ilahinya untuk membantu Feng Wu Chen mengeluarkan ki darah yang telah menyerang tubuhnya. Feng Wu Chen tertawa. Saudara Feng, kau bahkan tidak bisa menghindari melahap cacing jiwa darah. Lebih baik kau patuh berkultivasi di pinggiran. Tempat ini sangat berbahaya. Kali ini, kau beruntung telah bertemu denganku. Lain kali, kau tidak akan tahu. Jue Wu Tian tertawa. Feng Wu Chen berkata dengan acu-ta'acu, terima kasih atas pengingat dari Saudara Wu Tian, tetapi saya masih berencana untuk masuk dan mencobanya. Masuk dan mencobanya, bola mata Jue Wu Tian hampir terbang keluar. Yang lain tidak berani masuk, tetapi Feng Wu Chen tidak takut mati. Saudara Feng, kau telah melihat betapa berbahayanya melahap cacing jiwa darah. Selain itu, melahap cacing jiwa darah adalah yang paling tidak berbahaya. Semakin jauh kau masuk, semakin berbahaya. Jangan masuk dan mati. Jue Wu Tian buru-buru berkata. Kau bahkan tidak tahu tentang melahap cacing jiwa darah. Kau bahkan tidak tahu betapa berbahayanya alam surgawi tak terbatas. Aku hanya berani berjalan-jalan di sini. Di alam surgawi tak terbatas, melahap cacing jiwa darah memang merupakan keberadaan yang paling tidak berbahaya. Jika tidak, mereka tidak akan berkeliaran di pinggiran. Aku akan berhati-hati. Feng Wu Chen tertawa dan berkata lebih dalam. Anak ini pasti sudah gila. Dia sedang mencari kematian. Jue Wu Tian menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Jue Wu Tian tidak berani masuk karena dia tahu itu sangat berbahaya. Posisi Jue Wu Tian hanya berjarak belasan meter dari pinggiran. Ini sudah sangat berbahaya. Sebagai master dewa kekacauan tingkat ke-8, Jue Wu Tian tidak berani masuk dalam jarak 20 meter. Jelas terlihat betapa berbahayanya alam surgawi tak terbatas. Saudara Feng, jangan masuk lagi. Jue Wu Tian berteriak. Dia ingin menghentikan Feng Wu Chen tetapi tidak berani masuk. Namun, Feng Wu Chen tidak punya niat untuk kembali. Semakin putus asa situasinya, semakin besar potensi seseorang dapat dirangsang. Selain itu, Feng Wu Chen memiliki tubuh alam abadi, jadi dia tidak khawatir tentang bahaya apapun. Feng Wu Chen baru saja masuk beberapa meter ketika dia kembali menjadi sasaran cacing jiwa darah yang melahapnya. Terlebih lagi, jumlah mereka cukup banyak. Rasa bahaya yang kuat membuat jantung Feng Wu Chen berdetak lebih cepat. Meskipun cacing jiwa darah yang melahap adalah serangga di pinggiran, mereka jelas lebih kuat dari Feng Wu Chen. Kalau tidak, mengapa para pembudidaya di pinggiran tidak berani masuk? Tak lama kemudian, sepasang mata muncul dari pohon-pohon kuno dan berubah menjadi cekungan darah besar. Ada puluhan cacing jiwa darah yang melahapnya. Sulit dipercaya bahwa makhluk berdarah mengerikan ini terbentuk dari cacing. Sekadar melihatnya saja membuat kulit kepala kita geli. Tuan, berhati-hatilah. Mereka dapat melahap jiwa, dan kultifasi mereka berada di alam dewa kekacauan. Long Sen Jian menyampaikan pesannya. Tuan, ada kekuatan yang lebih kuat sedang mendekat. Mata dewa tiba-tiba memancarkan auranya. Feng Wu Chen juga merasakan bahwa kekuatan ini telah mencapai alam master ilahi agung caotik tingkat ketiga. Para kultifator di pinggiran juga merasakannya dan buru-buru melarikan diri dari alam surgawi tak terbatas karena ketakutan. Oh tidak, Raja Cacing Jiwa Darah. Ekspresi Jue Wu Tian berubah drastis. Dia buru-buru berteriak, Saudara Feng, hati-hati. Itu Raja Cacing Jiwa Darah. Begitu suara Jue Wu Tian jatuh, Feng Wu Chen terkejut melihat baskom darah berukuran puluhan kaki mengambang di atasnya. Darah segar mengalir keluar. Apakah ini cacing? Ini adalah iblis pemakan manusia, kan? Hati Feng Wu Chen bergetar. Bahkan saat menghadapi ahli dewa tertinggi yang kuat, Feng Wu Chen tidak merasa takut. Namun, benda di depannya ini benar-benar menakutkan. Raja Cacing Jiwa Darah tiba-tiba membuka baskom darahnya dan menyerbu. Baskom darah di sekitarnya juga menyerbu pada saat yang sama. Semua rute pelarian diblokir. 3.914. Hati-hati, Saudara Feng, Jue Wu Tian berteriak. Bahkan dia takut. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, Raja Cacing Jiwa Darah dan puluhan Cacing Jiwa Darah saling bertabrakan. Cacing Jiwa Darah yang lebih lemah terlempar oleh Raja Cacing, dan mereka pusing. Feng Wu Chen menghilang tanpa jejak. Apakah Saudara Feng dimakan? Jue Wu Tian terkejut, jantungnya berdebar kencang. Namun, setelah beberapa saat, ekspresi Jue Wu Tian berubah. Raja Cacing itu bergegas ke arahnya. Melihat ini, Jue Wu Tian sangat takut hingga mengompol. Dia berbalik dan berlari sambil berteriak. Saudara Feng, kau menyakitiku. Tidak apa-apa jika kau dimakan, tetapi kau ingin aku dimakan juga. Suara mendesing. Api putih tiba-tiba meledak, menyebarkan aura dan suhu yang sangat mendominasi. Merasakan adanya bahaya besar yang mendekat, Raja Cacing Jiwa Darah pemakan langsung berubah menjadi sepasang mata dan menghilang. Cacing Jiwa Darah lainnya juga lari ketakutan. Api apakah ini? Raja Cacing dari Guru Ilahi Agung ketakutan. Jue Wu Tian sangat ketakutan. Api putih adalah leluhur semua api. Kemunculan leluhur semua api membuat Jue Wu Tian merasakan ketakutan yang kuat untuk pertama kalinya. Meskipun itu adalah alam kekacauan, itu tetaplah leluhur semua api. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa diabaikan oleh alam kekacauan. Terlebih lagi, leluhur semua api milik Feng Wu Tian telah diperkuat dengan bantuan energi spiritual kekacauan. Leluhur semua api milik Feng Wu Tian lebih kuat dari leluhur semua api milik Kaisar Api yang Sunyi. Kecuali jika kekuatan suci seseorang lebih kuat dari leluhur semua api, mereka hanya akan dimangsa oleh leluhur semua api. Bukan hanya leluhur semua api, tetapi semua kekuatan suci Feng Wu Tian pun diperkuat. Kapan aku dimakan? Tawa samar Feng Wu Tian terdengar. Kakak Feng, Jue Wu Tian terkejut dan langsung menatap Feng Wu Tian dengan kaget. Dia berkata dengan tidak percaya, kamu baru saja menghindar. Tanpa jalan keluar, bagaimana Feng Wu Tian bisa menghindar? Jue Wu Tian, master dewa kekacauan tingkat delapan, tidak melihatnya dan mengira bahwa Raja Cacing telah menelannya hidup-hidup. Feng Wu Tian tentu saja dapat menghindar karena adanya chaos realem. Apa? Apakah kamu benar-benar ingin aku dimakan? Feng Wu Tian bertanya sambil tersenyum. Bukan itu. Jue Wu Tian tersenyum canggung, lalu segera bertanya, Saudara Feng, api putihmu tadi itu api jenis apa? Saya belum pernah melihat api putih sebelumnya. Mengapa begitu menakutkan? Semua cacing jiwa darah ketakutan. Cacing pemakan darah di area tersebut semuanya telah menghilang. Jue Wu Tian merasa penasaran sekaligus takut. Leluhur semua api adalah api paling mengerikan yang pernah dilihatnya. Itu rahasia. Feng Wu Tian tersenyum. Saudara Feng, aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Jue Wu Tian memutar matanya. Feng Wu Tian tersenyum tipis dan berkata, aku juga baru saja menyelamatkan hidupmu. Aku bisa melarikan diri. Jue Wu Tian berkata dengan sedikit rasa bersalah, tetapi dia tetap memaksakan diri untuk berdiri. Leluhur segala api, Feng Wu Tian berkata tanpa daya. Nenek moyang segala api, Anda bisa tahu bahwa itu menakutkan hanya dengan mendengarnya. Wajah Jue Wu Tian penuh dengan keterkejutan, dan dia berkata dengan ngeri di dalam hatinya, dengan kultifasiku, begitu aku mendekat, aku pasti akan langsung berubah menjadi abu. Siapa sebenarnya Saudara Feng? Bagaimana bisa ada api yang begitu mengerikan? Meski penasaran, Jue Wu Tian juga tahu bahwa ia tidak boleh bertanya terlalu banyak. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, dan mereka sama sekali tidak saling mengenal. Mereka bukan orang tua kandungmu. Mustahil bagi mereka untuk menceritakan semuanya kepadamu saat pertama kali mereka bertemu. Melihat Jue Wu Tian, Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum tipis, Saudara Wu Tian, aku akan masuk lebih dalam. Apakah kamu ingin ikut denganku? Jue Wu Tian sangat gembira saat mendengarnya. Dia tersenyum gembira dan berkata, saya baru saja berpikir untuk meminta Saudara Feng membawa saya. Saya juga ingin masuk lebih dalam untuk melihatnya. Leluhur segala api begitu menakutkan sehingga bahkan Raja Cacing Jiwa Darah pun bisa ditakuti. Binatang aneh atau hal-hal menakutkan lainnya tentu saja bukan masalah. Limitless Heavenly Realm adalah salah satu area terlarang paling berbahaya di Chaos Realm. Sangat sedikit orang yang berani masuk. Hanya pinggirannya saja sudah sangat berbahaya, belum lagi kedalamannya. Apakah kamu benar-benar berani masuk? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Saudara Feng, nyala apimu sangat mengerikan. Hidupku dipercayakan padamu. Jue Wu Tian tersenyum tanpa malu. Aku hanyalah seorang Chaos Heaven Monarch tingkat pertama. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku dapat melindungimu dari kematian. Jangan bilang kau pikir aku sangat kuat. Feng Wu Chen mengangkat bahu sambil berjalan semakin dalam ke kedalaman. Apa? Raja Surga Kekacauan tingkat pertama. Mata Jue Wu Tian membelalak saat dia menatap Feng Wu Chen dengan tak percaya. Sebagai seorang Chaos Godmaster tingkat delapan, Jue Wu Tian hanya bergerak sekitar belasan meter dari pinggiran. Dia tidak berani masuk lebih dalam lagi. Bahkan seorang ahli Master Dewa Agung tidak berani menyelami lebih dalam. Feng Wu Chen, seorang Raja Surga Kekacauan, berani masuk. Isi perutnya tidak biasa-biasa saja. Saudara Wu Tian, mengapa kamu berhenti? Kamu tidak mau masuk? Mengapa? Apakah kamu takut secepat itu? Feng Wu Chen menyeringai. Bagaimana mungkin? Jue Wu Tian tersenyum dan berkata, Jika kamu tidak takut, mengapa aku harus takut? Jika keadaan menjadi buruk, kau akan bertahan dulu saat ada kesempatan. Aku akan lari. Lagi pula, kau punya api untuk melindungimu. Feng Wu Chen tidak bisa berkata apa-apa. Saudara Feng, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Jue Wu Tian menatap Feng Wu Chen dan berkata, Ada apa? Feng Wu Chen bertanya. Saudara Feng, kultifasiku lebih kuat darimu. Panggil saja aku kakak Jue, dan aku akan memanggilmu Saudara Feng. Saya memiliki leluhur semua api. Saudara Feng, ini masalah kultifasi. Saya memiliki leluhur semua api. Saudara Feng, pada saat kritis ini, dengan kekuatanku, aku dapat menyelesaikan banyak hal untukmu. Saya memiliki leluhur semua api. Baiklah, kamu adalah kakak laki-lakinya. Mereka berdua membentuk tim dan menuju lebih dalam. Mengenai bahaya di kedalaman, tak satu pun dari mereka tahu. Pada saat yang sama, seorang ahli datang ke Sekte Pedang Surgawi yang kacau. Dia adalah orang misterius itu. Setelah mengamati selama beberapa hari, dia akhirnya bergerak. Senior, ada apa? Seorang murid bertanya dengan hormat. Ledakan. Hah. Orang misterius itu menendang. Dengan suara keras, murid itu memuntahkan seteguk darah dan terpental. Tidak seorang pun tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat murid-murid Sekte Pedang Surgawi ketakutan. Guru Sekte, ada yang salah. Musuh yang kuat sedang menyerang. Seorang murid berteriak ketakutan. Tak lama kemudian, Master Sekte Pedang Langit dan para tetua muncul. Murid-murid dari berbagai istana juga keluar. Siapakah kamu? Tanya Master Sekte Pedang Langit sambil mengerutkan kening. Serahkan Yan Wushuang. Orang misterius itu berteriak dingin. Aura mengerikan menyelimuti seluruh Sekte Pedang Langit, menyebabkan para murid jatuh ke tanah. Bahkan Master Sekte Pedang Langit dan para tetua pun tak kuasa menahan aura mengerikan dari orang misterius itu. Itu dia, Yan Wushuang dan Yan Yishui mengenali orang misterius itu sekilas. Ekspresi mereka berubah drastis. Adik Yan, kamu kenal dia? Tanya Liu Cheng Feng. Dia, dia ingin berurusan dengan saudara Feng. Yan Wushuang berkata dengan wajah penuh ketakutan. Jelas, dia telah menebak tujuan kunjungan orang misterius itu. Apa? Yi Yang Hall Master, Master Sekte Pedang Surgawi dan para tetua semuanya ketakutan luar biasa. 3.915 Master Sekte Pedang Langit dan para tetua tercengang. Ternyata ada seseorang di dunia kekacauan yang berani berurusan dengan Feng Wu Chen. Mereka tidak tahu tentang identitas mengerikan Feng Wu Chen. Mereka hanya sedang mencari kematian. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang berani menyentuh Tuan Muda Balai Kuil Kekacauan? Sesepu Agung berseru kaget. Dia tidak bisa mempercayainya. Wu Shuang? Apa yang terjadi? Pemimpin Sekte Pedang Langit tercengang. Aku juga tidak tahu. Yan Wu Shuang menggelengkan kepalanya. Kakak, mungkinkah dia tidak tahu tentang identitas kakak Feng? Kakak Feng bahkan menyuruh kita untuk tidak membocorkannya. Tidak banyak orang yang tahu tentang identitas kakak Feng. Yan Yansui menebak. En, itu mungkin saja. Kalau tidak, siapa di dunia kekacauan yang berani menyinggung saudara Feng? Yan Wu Shuang menganggup dengan yakin. Ini adalah satu-satunya alasan yang masuk akal. Tetapi sekarang Feng Wu Chen tidak ada. Bagaimana mereka akan menghadapi kaisar kekacauan? Nak, kita bertemu lagi. Kamu diselamatkan oleh Feng Wu Chen terakhir kali. Aku ingin tahu apakah dia akan menyelamatkanmu kali ini. Pria misterius itu berkata dengan dingin. Dia telah melihat Yan Wu Shuang di antara para murid. Pria misterius itu melintas dan tiba-tiba muncul di depan Yan Wu Shuang. Kecepatannya melampaui imajinasi siapapun. Bagaimanapun, pria misterius itu berada di alam kaisar kekacauan. Kekuatannya jauh di atas Master Sekte Pedang Langit. Kemunculan sosok itu secara tiba-tiba membuat Yan Wu Shuang ketakutan. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Wu Shuang, hati-hati. Master Sekte Pedang Langit terkejut dan langsung melesatkan serangannya dengan seluruh kekuatannya. Enyahlah. Orang misterius itu meraung marah. Seketika, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan energi yang menakutkan menyapu dengan aura yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Itu mengguncang Master Sekte Pedang Langit sampai dia memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terpental mundur. Master Sekte Pedang Langit terluka parah di tempat kejadian. Untungnya, dia selamat. Master Sekte. Master Sekte Pedang Langit ketakutan. Pria misterius itu mencengkeram kerah baju Yan Wu Shuang dan mengangkatnya. Dia bertanya dengan dingin, Aku tahu Feng Wuchen datang ke Sekte Pedang Langit. Kemana Feng Wuchen pergi? Jika kau tidak memberitahuku, bukan hanya kau saja, tapi seluruh Master Sekte Pedang Langit akan mati hari ini. Kakak, Yan Yan Sui sangat takut hingga wajahnya pucat. Wajah Yan Wu Shuang muram. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Aku tidak tahu. Bunuh aku jika kau berani. Yan Wu Shuang sangat marah karena Master Sekte Pedang Surgawi terluka parah. Aku akan bertanya sekali lagi. Di mana Feng Wuchen, suara pria misterius itu menjadi galak. Setiap kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia sudah pergi selama beberapa hari. Kami benar-benar tidak tahu di mana Feng Wuchen berada. Bahkan jika kau membunuh kami semua, itu tidak akan berguna. Jika kami tahu, kami pasti akan memberitahumu. Tetua Agung tersenyum pahit tanpa daya. Jika tetua pertama benar-benar mengetahui keberadaan Feng Wuchen, dia akan memberitahu pria misterius itu. Karena kamu tidak mau mengatakannya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Setelah aku membunuhmu, Feng Wuchen pasti akan memikirkan segala cara untuk menemukanku. Pria misterius itu berkata dengan keras saat kekuatan ilahi yang mengerikan menyebar. Pria misterius itu langsung mencengkram leher Yan Wushuang dan berkata dengan dingin, aku akan mulai denganmu. Siapa tahu, mungkin Feng Wuchen benar-benar akan keluar untuk menyelamatkanmu. Setelah berkata begitu, orang misterius itu ingin menghancurkan tenggorokan Yan Wushuang. Akan tetapi, saat pria misterius itu hendak menyerang, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia secara naluriah mundur. Suara mendesing. Saat pria misterius itu mundur, ledakan sonic yang kuat terdengar. Sinar energi hijau melesat keluar seperti kilat. Siapa dia? Teriak lelaki misterius itu dengan marah. Sosok seseorang muncul di belakang lelaki misterius itu seperti hantu dan berkata dengan dingin, Sekte Pedang Langit adalah teman aula pembunuh dewa kita. Pelindung aula pembunuh dewa, Master Sekte Pedang Langit dan para tetua sangat gembira. Mendengar suara Ye Aohun bagaikan melihat sedotan penyelamat. Itu hebat. Pelindung aula pembunuh dewa Ye Aohun. Yan Wushuang akhirnya merasa lega. Sekte Pedang Langit merasa lega. Di depan Ye Aohun, pria misterius itu adalah sampah. Pria misterius itu terkejut, tetapi dia bereaksi cepat. Dia tiba-tiba berbalik dan melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan. Berdengung-berdengung. Namun, saat pria misterius itu menyerang, orang yang berbicara itu sudah menghilang. Kekuatan mengerikan itu menghantam udara, menyebabkan ruang bergetar hebat dan meledak menjadi retakan seperti jaring laba-laba. Ye Aohun, pria misterius itu mengerutkan kening. Dari suaranya, orang bisa tahu bahwa itu adalah pelindung aula pembunuh dewa Ye Aohun. Ketika Ye Aohun menyerang, pria misterius itu tahu bahwa dia tidak mempunyai kesempatan dan sudah berpikir untuk mundur. Ye Aohun adalah ahli kaisar dewa kekacauan tingkat ketujuh. Dia begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan pria misterius itu hanya dengan satu jari. Aku tidak peduli siapa dirimu. Jika kau berani menyentuh sekte pedang langit, kau akan menjadi musuh aula pembunuh dewa. Suara dingin itu terdengar lagi dari belakang pria misterius itu. Ye Aohun, aku tahu kau kuat. Aku bukan lawanmu. Mudah bagimu untuk membunuhku. Namun, izinkan aku mengingatkanmu bahwa jika kau ikut campur dalam urusan kami, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh aula pembunuh dewa. Pria misterius itu berkata dengan dingin. Bukan saja dia tidak takut, dia mengancam Ye Aohun. Saat pria misterius itu selesai berbicara, Ye Aohun tiba-tiba muncul di depan pria misterius itu dan mengikatnya dengan kekuatan suci yang mengerikan. Di seluruh alam caotik, kau adalah orang pertama yang berani mengancam aula pembunuh dewa. Ye Aohun berkata dengan dingin. Kekuatan ilahi yang mengerikan itu tanpa ampun menekan pria misterius itu. Engah! Pria misterius itu tidak tahan dan memuntahkan darah. Pria misterius itu mencibir, seperti yang diharapkan dari kaisar dewa caotik tingkat ketujuh. Kau memang kuat. Aura pembunuh yang dingin menyebar. Ye Aohun berkata dengan dingin, Aku khawatir kamu tidak tahu siapa yang ada di balik aula pembunuh dewa. Wajah lelaki misterius itu menunjukkan sedikit ejekan. Ia berkata dengan dingin, Pelindung Ye Aohun, Aku tahu ini adalah aula pembunuh dewa kekacauan. Apakah kau pikir aku bodoh? Dan kalian pasti mengira aku sombong, kan? Izinkan aku mengingatkanmu sekali lagi, jangan ikut campur. Kalau tidak, konsekuensinya bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh aula pembunuh dewa. Ledakan! Engah! Ye Aohun melancarkan serangan telapak tangan. Kekuatan mengerikan itu sekali lagi mengguncang pria misterius itu hingga ia memuntahkan darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Wajah Ye Aohun muram. Dia berkata dengan galak, Aku ingin melihat siapa yang ada di belakangmu, atau apa kekuatan di belakangmu. Sambil berbicara, Ye Aohun mengumpulkan kekuatan suci yang mengerikan di telapak tangannya dan melontarkan jejak telapak tangan energi yang besar, yang membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Di depan jejak telapak tangan energi yang mengerikan ini, pria misterius itu pasti akan mati. Ye Aohun, kamu tidak menghargai kesempatan itu. Jangan menyesalinya saat waktunya tiba. Pria misterius itu mencibir. Dia sama sekali tidak takut. Ye Aohun mengendalikan kecepatan telapak tangannya dan berkata dengan ganas, Orang yang akan menyesalinya adalah kamu. Berikan hidupku. Ledakan. Berdengung. Begitu lelaki misterius itu selesai berbicara, sesosok tiba-tiba muncul dalam sekejap. Telapak tangannya terentang dan langsung menghancurkan kekuatan telapak tangan Ye Aohun. Master surgawi caotik tingkat ketiga. Ye Aohun terkejut dan menatap orang yang menyerangnya. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua bungkup yang kekuatannya mengerikan. Ye Aohun, Karenamu, Chaos God Slayer Hall tidak perlu ada lagi. Lelaki tua bungkup itu mencibir dengan bangga. Ia melambaikan tangannya dan membentuk pusaran ungu. Ia pergi bersama lelaki misterius itu. 3.916. Siapa mereka? Ye Aohun merasa bingung. Lagi pula, dia belum pernah melihat kekuatan yang begitu sombong di alam kekacauan. Kuil pembunuh kekacauan merupakan salah satu kekuatan utama di bawah kuil kekacauan. Siapapun yang berani menyentuh kuil pembunuh kekacauan adalah musuh kuil kekacauan. Kuil Chaos adalah kekuatan terkuat di alam Chaos. Siapa yang berani menjadi musuh mereka? Pelindung Ye? Siapa mereka? Tanya Master Sekte Pedang Langit dengan hormat. Dia belum pernah melihat orang yang tidak menaruh perhatian pada kuil kekacauan. Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya. Ye Aohun menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Kekuatan Istana Dewa Pembunuh Primal Chaos cukup kuat. Ketua Sekte Pedang Langit, karena mereka sudah bergerak, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Kau harus lebih berhati-hati, Ye Aohun berkata dengan sungguh-sungguh. Sekte Pedang Langit akan berhati-hati. Terima kasih atas bantuanmu. Master Sekte Pedang Langit menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Ketua Sekte Pedang Langit terlalu sopan. Aku akan kembali dan melaporkan hal ini kepada Ketua Kuil. Ye Aohun tersenyum dan menghilang. Jika Ye Aohun tidak turun tangan tepat waktu, Yan Wushuang pasti sudah menjadi mayat. Mereka tahu bahwa kuil pembunuh kekacauan adalah kekuatan utama di bawah kuil kekacauan, tetapi mereka masih berani bersikap sombong. Kekuatan di belakang mereka pasti sangat mengerikan. Tetua Agung mengerutkan kening dalam-dalam. Master Sekte Pedang Langit berkata dengan sungguh-sungguh, Tetua Agung benar. Mereka seharusnya tahu identitas Master Kuil Muda. Saya khawatir mereka ada di sini untuk Master Kuil Muda. Tujuan mereka tidak diketahui. Mereka tahu identitas Tuan Muda Kuil dan masih berani menyerang. Liu Cheng Feng dan Yan Wushuang terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Yan Zizhui berkata dengan panik, Siapa mereka? Apakah ada kekuatan yang lebih kuat dari kuil kekacauan di alam kekacauan? Apakah mereka tidak takut pada leluhur kekacauan? Mereka terlalu berani. Yan Wushuang pucat karena ketakutan. Leluhur keos telah menghilang selama ribuan tahun. Tidak ada yang tahu di mana leluhur itu berada. Master Sekte Pedang Langit menggelengkan kepalanya dan memberi perintah, Sampaikan perintah ini. Semua murid Sekte Pedang Langit tidak boleh keluar. Dewa Nobuda, Ye Ohun dari kuil pembunuh dewa telah campur tangan dan gagal menjalankan misi. Namun, dewa tertinggi telah memerintahkan untuk menghancurkan kuil pembunuh dewa. Orang misterius itu menyampaikan pesan dengan hormat. Ye Ohun, wajah tua Buddha itu menjadi gelap, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh menghancurkan kuil pembunuh dewa saat ini. Mungkinkah Tuan Tertinggi telah mengetahui keberadaan Feng Wuchen? Apakah kau memiliki keyakinan untuk merebut kekuatan suci Feng Wuchen? Tuan Wu Fo? Tuan Yang Mahamulia juga berkata bahwa Tuan Wu Fo tidak perlu ikut campur dalam masalah ini agar tidak terungkap. Suara hormat pria misterius itu terdengar lagi. Apakah kamu sudah menemukan keberadaan Feng Wuchen? Kapan Tuan Tertinggi berencana untuk bergerak? Wu Fo bertanya melalui transmisi suara. Dewa Tertinggi telah menyerahkan masalah ini kepada Dewa Xiao Kui. Aku tidak tahu kapan aku akan bertindak. Mengenai keberadaan Feng Wuchen, aku belum mengetahuinya. Namun, aku akan segera mendapat kabar tentangnya. Pria misterius itu menyampaikan suaranya dengan penuh hormat. Ahli yang menyelamatkan pria misterius itu adalah Xiao Kui. Xiao Kui bukanlah lawan sangguan King Yun. Tidak akan semudah itu untuk menghancurkan kuil pembunuh iblis. Nobuda mengerutkan kening dan berkata, Tuan Penguasa tiba-tiba memberi perintah untuk menghancurkan kuil pembunuh iblis. Apa tujuannya? Menghancurkan kuil Dei Cide pasti akan membuat kuil primal keos marah. Apakah Lord Zizun berencana untuk memulai perang? Atau apakah dia mencoba mengalihkan perhatian kuil primal keos? Menahan kuil primal keos sehingga dia dapat mengambil kesempatan untuk menyerang Feng Wuchen. Namun, kita masih belum tahu keberadaan Feng Wuchen. Bukankah ini terlalu dini? Bencana hidup dan mati akan segera datang. Sepertinya Lord Supreme tidak sabar untuk meningkatkan basis kultifasinya. Tidak ada Buddha yang menggelengkan kepalanya. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa ia ganggu. Ia mungkin tidak perlu memikirkannya lagi. Pada saat ini, Feng Wuchen sedang menuju ke kedalaman alam surgawi Wuji bersama Jue Wutian. Dia sama sekali tidak tahu tentang ini. Kakak, mengapa kamu memetik begitu banyak herba? Apakah kamu seorang alkemis? Jue Wutian bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepanjang perjalanan menuju kedalaman alam surgawi Wuji, Feng Wuchen telah memetik cukup banyak tanaman obat. Selama itu adalah tanaman obat yang berharga, dia tidak akan melepaskannya. Kalau tidak, untuk apa aku menginginkan tanaman herbal ini? Feng Wuchen mengangkat bahunya. Kakak, kamu ada di alam mana? Jue Wutian bertanya dengan rasa ingin tahu. Alkemis alam abadi emas kekacauan primal. Feng Wuchen tersenyum. Sangat lemah. Jue Wutian awalnya tertegun, lalu tersenyum. Kakak, jangan khawatir. Aku kenal seorang alkemis jenius. Di antara para alkemis jenius di wilayah suci, kekuatannya dianggap sangat kuat. Aku akan memperkenalkannya kepadamu nanti. Dia pasti akan membantumu meningkatkan alam alkemismu dengan cepat. Mari kita bicarakan hal itu saat kita kembali hidup-hidup. Feng Wuchen berkata dengan enteng. Alam surgawi Wuji penuh dengan bahaya. Pertama, ada cacing jiwa darah, lalu semut jiwa mayat. Ki jahat dan kabut beracun tadi, mana di antara mereka yang tidak mematikan. Dalam perjalanan pulang, kita harus menghadapi mereka lagi. Mengingat bahaya tadi, Jue Wutian merinding di sekujur tubuhnya. Wajahnya penuh ketakutan. Terutama semut jiwa mayat. Jika bukan karena leluhur segala api milik Feng Wuchen, mereka pasti sudah menjadi tumpukan tulang. Salah satu area terlarang paling berbahaya di alam primal chaos. Tempat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kaka, apakah kita bisa keluar hidup-hidup atau tidak tergantung padamu? Jue Wutian berkata dengan takut. Momong-momong, kakak, apa yang kau ambil dari gua semut jiwa mayat? Jue Wutian bertanya cepat. Itu adalah sesuatu yang diambil Feng Wuchen dengan risiko. Feng Wuchen mengeluarkan botol giyok dan melemparkannya ke Jue Wutian. Ini adalah harta karun gua semut jiwa mayat. Namanya sumber kristal jiwa mayat. Botol ini mengandung sejumlah besar energi murni. Botol ini sangat membantu dalam kultivasi. Alasan mengapa Feng Wuchen tahu tentang hal itu adalah karena dia mempelajarinya dari buku-buku kuno ketika dia berada di klan naga. Aku juga bisa mengolahnya. Jue Wutian bertanya dengan heran. Jika Anda ingin mengolahnya, setetes demi setetes saja sudah cukup. Anda tidak akan sanggup mengolah terlalu banyak. Feng Wuchen berkata dengan enteng. Tidak banyak harta karun seperti ini. Selain itu, ada banyak ahli yang datang sebelum saya. Saya hanya mengisi tiga botol. Satu tetes. Mata Jue Wutian membelalak tak percaya. Apakah sumber kristal jiwa mayat ini benar-benar mengerikan? Tidak ada bahaya di sini untuk saat ini. Mari kita berkultivasi, kata Feng Wuchen ringan. Dengan sebuah pikiran, dia segera memasuki cincin ilahi. Harta karun ajaib luar angkasa. Asal usul kakak tidak sederhana. Untungnya, aku juga punya harta karun ajaib luar angkasa. Jue Wutian sedikit terkejut. Dia segera memasuki harta karun ajaib luar angkasa untuk berkultivasi. Feng Wuchen mengeluarkan botol giok dari cincin ilahi. Di dalamnya terdapat sumber kristal jiwa mayat. Ketika tutup botol dibuka, aura energi yang sangat dahsyat dan besar menyebar. Energi dari sumber kristal jiwa mayat sangat ganas dan ganas. Saya harap itu dapat membantu kultivasi saya maju pesat. Feng Wuchen berkata dengan gembira. Dia segera memasuki kondisi kultivasi. Puluhan avatar roh primordial juga mulai menyerap energi ganas dari sumber kristal jiwa mayat. Begitu memasuki kondisi kultivasi, Feng Wuchen terkejut karena merasakan kultivasinya melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Kemurnian dan ukuran sumber kristal jiwa mayat berada di luar imajinasi Feng Wuchen. Seperti yang diharapkan dari harta karun yang lahir dari langit dan bumi. Dengan kecepatan kultivasi yang begitu cepat, aku pasti bisa menerobos dalam waktu setengah bulan. Feng Wuchen terkejut dan bersemangat. 3.917 Kekuatan sumber kristal jiwa mayat sangatlah dahsyat. Mereka yang kultivasinya lemah tidak akan mampu menahannya. Sekalipun Feng Wuchen memiliki tubuh fisik yang luar biasa kuat, namun energi dahsyat dari sumber kristal jiwa mayat tetap membuat Feng Wuchen merasakan nyeri pembengkakan yang hebat. Energi dahsyat itu menyebar ke setiap sudut tubuhnya, terutama rasa sakit yang membengkak di meridiannya. Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Untungnya, aku memiliki tubuh fisik alam abadi. Aku dapat menyerap sumber kristal jiwa mayat dengan paksa tanpa masalah. Kecepatan kultivasi yang mengejutkan seperti itu sungguh mengasihkan. Kuil kekacauan tidak memiliki harta karun sekuat itu. Feng Wuchen tersenyum sambil menahan rasa sakit. Semakin berbahaya tempatnya, semakin kuat harta karunnya. Guru pasti datang untuk mendapatkan harta karun dari alam surga Wiwiji. Suara penuh hormat terdengar dari mata dewa. Haha, tidak buruk. Feng Wuchen tertawa gembira. Dahulu kala aku mendengar dari Chaos Swan Fire Beast bahwa tidak banyak ahli top yang berani datang ke alam surga Wiwiji, apalagi yang lainnya. Aku sudah lama di sini, tetapi aku belum melihat seorang pun. Karena tidak ada yang datang, pasti ada banyak harta karun yang kuat di alam surga Wiwiji. Itu sudah cukup untuk meningkatkan kultivasiku. Aku tidak perlu pergi ke bagian terdalam. Tidak apa-apa asalkan cocok untukku berkultivasi. Aku harus pergi sekitar tiga bulan lagi. Sebelum aku pergi, aku berharap bisa mencapai alam dewa kekacauan. Meskipun alam surga Wiwiji sangat berbahaya dan seseorang bisa mati kapan saja, sangat sedikit orang yang datang ke sini. Sumber daya tidak hancur, dan ada banyak harta karun yang kuat. Sumber kristal jiwa mayat adalah salah satunya. Para kultivator di bawah Chaos Divine Lord Realem dapat mengolahnya. Namun, sumber kristal jiwa mayat sangatlah ganas, jadi para pembudidaya harus sangat berhati-hati. Feng Wuchen melihat hal ini dan memutuskan untuk datang ke alam surga Wiwiji. Lima hari berlalu di dunia luar. Feng Wuchen berhasil menerobos ke alam penguasa surgawi kekacauan tingkat kedua. Feng Wuchen baru saja meninggalkan cincin ilahi ketika dia melihat Jue Wutian. Jue Wutian telah keluar dari harta karun ruang. Dengan bantuan sumber kristal jiwa mayat, kultivasi Jue Wutian telah meningkat secara signifikan, tetapi dia belum menerobos ke alam master dewa kekacauan tingkat ke-9. Kaka, sumber kristal jiwa mayat benar-benar mengerikan. Kultivasiku akan segera menembus alam dewa kekacauan ke-9. Untungnya, kau mengingatkanku. Kalau tidak, aku pasti sudah kehilangan nyawaku. Jue Wutian tertawa gembira saat melihat Feng Wuchen keluar. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, sumber kristal jiwa mayat sudah cukup bagimu untuk menerobos ke alam master ilahi agung. Haha, aku berencana untuk kembali dan segera mengasingkan diri untuk menerobos ke alam dewa agung. Jue Wutian tertawa gembira, memikirkannya saja sudah membuatnya gembira. Ayo pergi, ayo masuk lebih dalam dan lihat harta karun apalagi yang bisa kita temukan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Lagipula, tidak banyak sumber kristal jiwa mayat, dan mereka perlu menemukan lebih banyak harta karun. Kaka, ku dengar ada gua-gua ahli kuno di alam surga Wiwiji. Aku tidak tahu apakah itu benar. Mungkin kita bisa menemukannya. Jika kita benar-benar menemukannya, kita akan kaya, kata Jue Wutian tergesa-gesa, wajahnya penuh kegembiraan. Bahkan jika ada gua para ahli, mereka berada di bagian terdalam. Aku tidak berencana untuk pergi ke bagian terdalam. Kau harus menyerah pada ide ini. Lagipula, mungkin bukan giliran kita. Tidak perlu membuang waktu kecuali gua itu muncul di depan kita, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian, dia masuk lebih dalam. Jue Wutian tertawa canggung dan segera mengejarnya. Sangat jarang bertemu dengan orang dari alam dewa kekacauan di alam surga Wiwiji. Kalian benar-benar berani dan beruntung bisa datang ke sini. Saat Feng Wuchen dan Jue Wutian berjalan beberapa saat, suara dingin dan arogan tiba-tiba terdengar. Mendengar suara itu, Feng Wuchen dan Jue Wutian segera berhenti. Sosok itu melesat dari belakang mereka, tiba dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat mengerikan. Setelah memasuki alam surga Wiwiji selama berhari-hari, mereka akhirnya bertemu dengan kultifator lain selain kultifator di pinggiran. Itu adalah seorang pria muda berjubah putih dengan kultifasi dewa guru lapisan ke-9. Alkemis alam master dewa kekacauan, Feng Wuchen merasakan kekuatan jiwa menyebar dari tubuh orang ini. Namaku Jue Wutian, dan ini temanku Feng Wuchen. Bagaimana aku harus memanggilmu? Jue Wutian menangkupkan tinjunya dan bertanya dengan sopan. Pria itu menatap Jue Wutian dengan dingin, dengan sedikit rasa jijik di matanya, lalu mengabaikannya. Merasakan penghinaan di mata pria itu, Jue Wutian merasa sangat tidak senang, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, pihak lainnya merupakan seorang ahli master dewa agung. Di tempat seperti ini, sebaiknya kita sebisa mungkin tidak memprovokasi dia, untuk menghindari mengundang bencana yang fatal. Tidak semua orang sebaik Jue Wutian. Banyak sekali orang bodoh di dunia ini. Dengan kekuatanmu, beranikah kau memasuki alam surga Wiwiji? Kau benar-benar mencari kematian. Kata pria itu dingin, menatap mereka seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Apakah bodoh memasuki alam surga Wiwiji? Apa hubungannya denganmu? Apakah kita mencari kematian atau tidak? Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Tatapan pria itu juga membuat Feng Wuchen sangat tidak senang. Mendengar Feng Wuchen mengatakan ini, Jue Wutian terkejut dan berkeringat dingin. Feng Wuchen berani berbicara dengan seorang ahli master dewa agung seperti ini. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Di alam surga Wiwiji, tidak peduli apa latar belakang Anda, tidak seorang pun akan tahu siapa yang membunuh Anda, bahkan jika Anda terbunuh. Namun, hanya karena Jue Wutian tidak ingin memprovokasinya, bukan berarti Feng Wuchen tidak berani melakukannya. Bagaimanapun, kata-kata pria itu terlalu menyakitkan. Feng Wuchen tidak menimbulkan masalah, tetapi dia juga tidak takut akan masalah. Tatapan dinginnya menyapu Feng Wuchen, dan kekuatan ilahi yang mengerikan meledak. Pria berjubah putih itu mencibir dengan jijik, nak, aku harus membunuhmu karena apa yang kau katakan, tetapi aku harap kau cukup beruntung untuk keluar hidup-hidup. Jika kau bisa keluar hidup-hidup, tidak akan terlambat untuk membunuhmu. Setelah berkata demikian, lelaki berjubah putih itu segera melesat masuk ke dalam hutan. Setelah pria berjubah putih itu pergi, Jue Wutian menghela napas lega, punggungnya basah oleh keringat dingin. Kakak, untungnya dia tidak menyerang, kalau tidak kita akan mati. Kita tidak bisa mengalahkan Dewa Agung tingkat ke-6, Jue Wutian menepuk dadanya dan berkata. Ayo pergi, jangan buang-buang waktu, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh, tidak menanggapi serius perkataan pria berjubah putih itu. Beberapa menit kemudian, Feng Wuchen dan Jue Wutian tiba di sebuah daun merah menyala raksasa. Yang tampak di hadapan mereka adalah sebuah danau besar. Danau itu dikelilingi oleh bunga-bunga dan pohon-pohon yang indah, dan ada aroma aneh di udara. Tempat yang indah sekali, ki spiritual di sini sangat kaya dan seharusnya berasal dari danau. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berkultivasi, kata Jue Wutian penuh semangat. Feng Wuchen melihat sekeliling dan berkata, ki roh sangat kaya, dan pemandangannya indah. Seharusnya ada tanaman obat dan harta karun berharga di dekat sini. Cepat lihat sekeliling. Ah! Pada saat itu, terdengar jeritan memilukan dari kedalaman hutan. Kakak, itu suara Dewa Guru Agung. Dia baru saja meremehkan kita, dan sekarang dia dalam masalah. Ini namanya pembalasan. Haruskah kita pergi dan menertawakannya? Jue Wutian berkata dengan cepat. 3.918 Tampan selama kurang dari 3 detik, itulah pria berjubah putih. Di depan Feng Wuchen dan Jue Wutian, dia memiliki sikap dingin dan arogan. Namun dalam sekejap mata, sesuatu terjadi. Aku tidak bisa merasakan apapun, dan tidak ada nafas kehidupan, tetapi sesuatu terjadi padanya. Pasti sangat berbahaya. Apakah kamu yakin ingin pergi? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, melihat ke arah teriakan pria berjubah putih itu. Kakak, aku tidak bisa merasakan napas apapun. Itu jelas bukan binatang buas. Leluhur semua api kakak bisa mengatasinya. Mungkin ada harta karun yang kuat. Jue Wutian buru-buru berkata, ingin melihat pria berjubah putih itu mempermalukan dirinya sendiri. Mata iblis kuno, Feng Wuchen berbisik di dalam hatinya dan segera menggunakan teknik matanya. Sekilas, selain pria berjubah putih yang tergeletak di tanah, tidak ada yang lain. Mata darah kekacauan, Feng Wuchen berbisik di dalam hatinya lagi dan menggunakan teknik mata yang lebih kuat. Namun hasilnya tetap sama, tidak ada yang mencurigakan, tidak ada hewan atau tumbuhan yang berbahaya. Ayo kita pergi dan melihat dulu. Feng Wuchen mengerutkan kening. Beberapa menit kemudian, Feng Wuchen dan Jue Wutian dengan hati-hati mendekati pria berjubah putih itu. Hei, kau belum mati. Bisik Jue Wutian. Tampaknya dia mengambil risiko datang ke sini hanya untuk mengatakan ini kepada pria berjubah putih itu. Selamatkan aku. Melihat Feng Wuchen dan Jue Wutian muncul, pria berjubah putih itu buru-buru meminta bantuan seolah-olah dia melihat sedotan penyelamat. Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarmu dari jarak yang terlalu jauh. Bicaralah lebih keras. Bicaralah dengan suara yang lebih keras. Bisik Jue Wutian. Wajahnya cemas dan serius. Namun, mereka hanya berjarak beberapa meter. Meski jaraknya belasan meter, mereka masih bisa mendengar. Jue Wutian jelas sedang bermain dengan pria berjubah putih itu. Selamatkan aku. Pria berjubah putih itu meninggikan suaranya. Hatinya meledak karena marah. Apa? Apakah tamu? Apakah kamu tidak makan? Bicaralah lebih keras. Apakah kau ingin kami pergi? Bisik Jue Wutian. Kakak, dia ingin kita pergi. Pasti sangat berbahaya di sini. Dia tidak seberuntung kita. Dia sudah mati hari ini. Jue Wutian berkata dengan keras. Pria berjubah putih itu mungkin akan mati karena marah. Ada kekuatan aneh di tubuhnya. Cepat mundur. Feng Wuchen mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Setelah mendekati pria berjubah putih itu, Feng Wuchen memastikan bahwa ada kekuatan aneh di tubuhnya melalui mata darah kekacauan. Ini juga menjadi penyebab kecelakaan yang dialami pria berjubah putih itu. Kekuatan aneh. Jue Wutian terkejut. Bahkan Dewa Agung kekacauan sembilan kali lipat tidak dapat menahannya, apalagi mereka. Tepat saat Feng Wuchen dan Jue Wutian mundur, kekuatan aneh dalam tubuh pria berjubah putih itu tiba-tiba keluar dan langsung menyerbu ke arah mereka. Ini adalah roh jahat yang jahat. Itu akan melahap jiwa. Pria berjubah putih itu berteriak dengan tergesa-gesa. Apa? Memakan jiwa? Jue Wutian begitu takut hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Pikiran jahat roh jahat, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Feng Wuchen juga telah melihat catatan mengenai roh jahat di buku-buku kuno ras naga. Pikiran jahat roh jahat adalah bentuk kekuatan aneh yang hanya ada di alam surga Wiwuji dan tersembunyi jauh di bawah tanah. Sangat sulit ditemukan dan khusus melahap jiwa kultifator untuk dikultifasikan. Tidak ada waktu bagi Feng Wuchen untuk berpikir terlalu banyak. Leluhur segala api segera diaktifkan. Di bawah kendali Feng Wuchen, ia mengembun menjadi naga api dan melesat keluar. Naga, Jue Wutian terkejut. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Feng Wuchen sebenarnya adalah anggota ras naga. Bukan hanya Jue Wutian, pria berjubah putih itu juga menatap Feng Wuchen dengan kaget. Dia tidak menyangka Feng Wuchen adalah anggota ras naga. Ledakan. Naga api itu bertabrakan dengan roh jahat-jahat. Teriakan yang mengerikan pun terdengar. Roh jahat itu lari ketakutan. Api jenis apa itu? Ekspresi pria berjubah putih itu berubah lagi. Dia belum pernah melihat api yang begitu mengerikan. Matanya dipenuhi rasa takut. Pada saat ini, pria berjubah putih itu akhirnya tahu mengapa Feng Wuchen, Jue Wutian dan yang lainnya bisa datang ke sini. Api yang begitu mengerikan, bahkan roh jahat-jahat pun tidak dapat menahannya. Pria berjubah putih itu baru saja mengatakan bahwa dia telah membunuh Feng Wuchen. Api yang begitu mengerikan langsung menelannya. Kaka, kamu. Kamu adalah anggota Ras Naga. Jue Wutian bertanya dengan kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ya, Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, roh jahat-jahat biasanya ada dalam kelompok. Meskipun mereka sangat menakutkan, jika kamu dapat memurnikannya, kultifasimu dapat meningkat pesat. Mendengar perkataan Feng Wuchen, Jue Wutian terkejut dan berkata dengan ngeri, Kaka, kamu tidak mungkin sedang memikirkan mereka, kan? Bahkan Dewa Agung kekacauan sembilan tidak dapat menahannya. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Jika ada kesempatan, mengapa tidak? Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Ayo kita pergi dan melihat. Roh jahat-jahat tersembunyi jauh di bawah tanah. Karena ada roh jahat-jahat di dekat sini, pasti ada lebih banyak lagi. Mungkin kamu bisa menemukannya, selama kamu memurnikan satu roh jahat-jahat, itu akan cukup bagimu untuk menerobos ke alam Dewa Ilahi Agung. Kaka, terserah padamu, Jue Wutian bersemangat. Keduanya berbicara dan tertawa saat berjalan melewati pria berjubah putih itu, seolah-olah mereka telah melupakan keberadaannya. Feng Wuchen, Jue Wutian, selamatkan aku, teriak lelaki berjubah putih itu dengan panik. Kaka, apakah kamu mendengarnya? Sepertinya ada yang memanggil kita. Apakah saya salah dengar? Saya tidak melihat siapapun, tanya Jue Wutian ragu. Ini aku, itu aku, di belakangmu, teriak lelaki berjubah putih itu dengan susah payah. Pria berjubah putih itu hanya berjarak satu meter di belakang mereka. Bagaimana mungkin dia salah dengar? Benar-benar, mengapa saya tidak mendengarnya? Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, Ayo pergi, terlalu berbahaya di sini. Berhati-hatilah agar tidak kehilangan nyawamu. Sepertinya aku salah dengar. Ayo, ayo, ayo. Jue Wutian berkata dengan tergesa-gesa. Kedua orang itu segera masuk lebih dalam. Pria berjubah putih itu tercengang. Pada saat itu juga, lelaki berjubah putih itu menyesal hingga ususnya berubah hijau. Sebelumnya, dia seharusnya tidak menyinggung Feng Wuchen dan Jue Wutian. Sekarang, itu hebat. Mereka melihatnya mati tanpa menyelamatkannya. Tidak lama setelah Feng Wuchen dan Jue Wutian pergi, roh jahat pikiran jahat muncul sekali lagi. Roh jahat pikiran jahat itulah yang sebelumnya ditakuti oleh Feng Wuchen. Di dalam alam surga tanpa batas, keinginan untuk melahap tubuh jiwa terlalu sulit. Akhirnya menangkap pria berjubah putih dengan susah payah, bagaimana mungkin roh jahat pikiran jahat menyerah dengan mudah? Jangan datang, jangan mendekat. Pria berjubah putih itu sangat ketakutan. Ekspresi putus asa sudah terlihat di matanya. Roh jahat pikiran jahat menerkam maju dengan ganas. Sebelumnya, ia telah melahap beberapa tubuh jiwa pria berjubah putih itu, menyebabkan pria berjubah putih itu terluka parah dan tidak dapat bergerak. Namun, saat roh jahat pikiran jahat menerkam, Feng Wuchen tiba-tiba muncul. Leluhur semua api yang kejam menekan, langsung menjebak roh jahat pikiran jahat. Cepat selamatkan aku. Melihat Feng Wuchen muncul, pria berjubah putih itu sangat gembira dan buru-buru berteriak ketakutan. Aku tahu kau akan kembali. Kesempatan yang bagus, kau tidak akan menyianyikan jiwamu, kata Feng Wuchen dengan nada mengejek. Haha, tetap saja big brother yang hebat. Tertangkap begitu cepat, aku bisa menerobos ke alam dewa agung. Jue Wutian begitu gembira hingga dia melompat-lompat. 3.919 Jangan cemas dulu. Bukankah tadi sudah kukatakan, pikiran jahat roh jahat ada dalam kelompok. Pasti ada lebih banyak lagi di sekitar sini. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, tangkap beberapa lagi, dan kita semua bisa meningkatkan kultifasi kita. Haha, kakak, mengikuti kamu sungguh sangat membahagiakan. Kalau aku seorang gadis, aku pasti akan menikahimu dan menempel padamu tanpa malu-malu. Jue Wutian tertawa gembira. Kedua orang itu berbincang dan tertawa saat berjalan melewati pria berjubah putih itu, memperlakukannya seperti udara. Cepat selamatkan aku. Lelaki berjubah putih itu benar-benar tak kuasa menahan tangisnya. Siapa yang tidak bisa menyinggung perasaan, harus menyinggung mereka berdua. Mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup dan matimu. Setelah Feng Wuchen dan Jue Wutian pergi untuk waktu yang lama, akhirnya ada pergerakan di hutan pegunungan entah dari mana. Hanya untuk melihat tengkorak hitam perlahan muncul dari bawah tanah, mendekati pria berjubah putih itu dengan hati-hati. Itu adalah roh jahat pikiran jahat. Kakak, sudah datang. Ini dia, kata Jue Wutian bersemangat, terlalu gelisah. Tebakanku memang tidak salah. Feng Wuchen menyeringai. Feng Wuchen dan Jue Wutian saat ini bersembunyi di angkasa, menunggu dalam kegelapan munculnya roh jahat pikiran jahat. Jangan datang. Jangan datang. Cepat selamatkan aku. Lelaki berjubah putih itu ketakutan hingga celananya basah lagi, sambil berteriak ketakutan. Merasa tidak ada bahaya, roh jahat pikiran jahat tiba-tiba melaju kencang, menerkam ke arah pria berjubah putih itu dengan ganas. Tepat pada saat ini, Feng Wuchen tiba-tiba muncul dengan kilatan sekali lagi. Leluhur semua api yang kejam langsung menjebak roh jahat pikiran jahat. Di bawah tekanan leluhur semua api, roh jahat pikiran jahat tidak mampu melawan sama sekali. Berhasil menangkap satu lagi. Haha, tangkap satu lagi. Luar biasa. Terlalu mengasihkan. Jue Wutian tertawa gembira. Dua kakak laki-laki, aku tahu kesalahanku. Cepat selamatkan aku. Pria berjubah putih itu akhirnya mengakui kesalahannya dan sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Kaka, ayo kita tangkap beberapa lagi. Kata Jue Wutian bersemangat sambil tersenyum. Kesempatan bagus seperti itu tidak boleh disiasiakan. Kesempatan bagus seperti itu tidak akan muncul untuk kedua kalinya. Kalau tidak, siapakah yang berani berbaring di tanah dan menarik keluar roh jahat pikiran jahat? Feng Wuchen dan Jue Wutian menggunakan pria berjubah putih sebagai umpan. Begitu roh jahat pikiran jahat muncul, Feng Wuchen menyerang. Mirip seperti memancing, saat ikan memakan umpan, Feng Wuchen menarik tongkat pancing untuk menangkap ikan. Itu pasti luar biasa. Seiring berjalannya waktu, yang ketiga, yang keempat, roh jahat kelima memakan umpannya. Pria berjubah putih itu pingsan dan tak sadarkan diri. Feng Wuchen dan Jue Wutian membawa pria berjubah putih itu ke tepi danau. Roh-roh jahat ini sudah cukup untuk kita kultifasikan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Setelah memurnikannya, kekuatan mereka sangat besar. Anda ingin menyempurnakan dan mengolahnya terlebih dahulu. Menembus alam dewa agung tidak akan menjadi masalah. Aku akan mencari tanaman obat di sekitar sini. Bagus. Terima kasih banyak, kakak. Jue Wutian tertawa gembira. Seketika itu juga, dia memasukkan roh jahat pikiran jahat yang telah ditekan hingga tidak mampu melawan, ke dalam harta karun ajaib luar angkasa. Feng Wuchen telah melemparkan dua roh jahat itu ke dalam cincin dewa. Puluhan avatar roh primordial dengan panik memurnikan dan menyerapnya. Feng Wuchen meninggalkan leluhur api tak terhitung jumlahnya di samping pria berjubah putih itu, lalu segera menuju ke tempat di mana roh-roh jahat muncul sebelumnya. Menguasai, kultifasimu meningkat begitu cepat. Suara gembira pedang dewa naga terdengar. Dengan kecepatan kultifasi guru yang mengerikan saat ini. Anda tidak butuh tiga bulan. Kau bisa menerobos alam chaos divine master. Nianlun berkata dengan hormat. Bukankah ini sangat bagus? Feng Wuchen berkata dengan gembira. Sejujurnya, meskipun alam surga tanpa batas berbahaya, aku sudah menyukainya. Tapi saya sudah mulai menyukainya. Ada terlalu banyak bayi. Guru, Anda mau pergi ke mana? Apakah kamu tidak akan memetik tanaman herbal? Mata ilahi mentransmisikan. Herbal nanti. Aku baru saja mendeteksi gua roh jahat itu. Feng Wuchen mentransmisikan sambil tersenyum. Gua, jiwa artefak itu terkejut. Seharusnya tidak salah. Terlalu berbahaya membawa Jue Wutian bersamaku. Lebih nyaman bagiku untuk pergi sendiri. Jika itu adalah gua roh jahat, maka aku benar-benar akan menjadi kaya. Feng Wuchen tertawa gembira. Saya menantikannya. Rekomendasikan aplikasi buku yang akhir-akhir ini saya gunakan. Buku-bukunya banyak, koleksi bukunya lengkap, dan pembaruannya cepat. Datang ke tempat dekat pria berjubah putih. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tepat di bawah sini. Dengan itu, Feng Wuchen langsung mengebor tanah dan dengan cepat masuk jauh ke dalam tanah. Gua yang dalam sekali. Pantas saja aku tidak bisa merasakan aura mereka. Feng Wuchen berpikir. Semakin dalam dia masuk, auranya semakin dingin dan asing. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Feng Wuchen muncul di sebuah gua besar yang gelap gulita. Begitu gelapnya sehingga jari-jarinya pun tidak terlihat. Feng Wuchen dapat merasakan bahwa dirinya dikelilingi oleh roh-roh jahat dari segala arah. Peng. Dengan satu pikiran, leluhur segala api diaktifkan. Dengan suara teredam, api putih menyala. Gua yang gelap gulita itu langsung menyala. Kemunculan api putih yang tiba-tiba itu langsung membuat roh-roh jahat ketakutan. Suara mereka yang ketakutan dan membuat kulit kepala mati rasa bergema di seluruh gua. Ternyata ada begitu banyak roh jahat. Feng Wuchen tercengang. Dia benar-benar terkejut. Jika dia memurnikan dan menyerap semuanya, seberapa pesat peningkatan kultifasi Feng Wuchen. Gua itu sangat besar. Dinding gua di semua sisinya dipenuhi lubang hitam besar dan kecil. Setidaknya ada puluhan ribu roh jahat di sini. Pemandangan ini sangat menakutkan dan mengejutkan. Leluhur semua api sangat kejam dan menakutkan. Roh-roh jahat tidak berani mendekat sama sekali. Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam. Sambil menahan rasa terkejut di hatinya, dia mulai melihat sekeliling. Guru, apa yang Anda cari? Tanya Long Senjian. Gua roh jahat biasanya memiliki asal-usul roh jahat. Ini adalah energi yang sangat murni. Karena itu adalah asal-usulnya, auranya sangat lemah. Feng Wuchen menyampaikan. Saya merasakannya. Itu ada di bagian terdalam lubang hitam ini. Feng Wuchen melesat masuk tanpa ragu-ragu. Sejumlah besar roh jahat juga menyerbu masuk. Mereka tampaknya telah menebak apa yang ingin dilakukan Feng Wuchen. Mereka menyerang tanpa takut mati, dengan marah menyerbu ke depan. Feng Wuchen mengaktifkan leluhur semua api dan membentuk tornado api besar, yang langsung menutup terowongan besar itu. Tidak peduli seberapa banyak roh jahat yang datang, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap tornado api itu. Nenek moyang segala api adalah musuh bebuyutanmu. Kalian terus menyerang. Siapa tahu, aku mungkin bisa mendapatkan lebih banyak roh jahat nanti. Feng Wuchen menyeringai. Serangan roh-roh jahat itu sama sekali tidak efektif. Segera, Feng Wuchen tiba di bagian terdalam gua. Benar-benar ada asal-usul roh jahat. Feng Wuchen sangat gembira. Dia sudah merasakan aura lemah dari asal-usul roh jahat. Feng Wuchen turun dari terowongan yang gelap gulita dan menemukan ada gua besar lainnya di sini. Selain itu, Feng Wuchen terkejut melihat seseorang, seorang wanita cantik yang tak tertandingi. Secara akurat, itu adalah seorang wanita dalam wujud manusia. Namun, dia belum sepenuhnya berubah menjadi wujud manusia dan masih dalam tahap kultivasi. Dia tidak jauh dari transformasi sepenuhnya menjadi wujud manusia. Berubah menjadi bentuk manusia pasti sangat sulit. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak mengganggunya dan malah berjalan menuju asal roh jahat. 3920 Manusia, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Sebaiknya kau pergi sekarang. Feng Wuchen baru saja melangkah beberapa langkah ketika wanita berwujud manusia itu tiba-tiba berbicara dengan suara dingin dan galak. Mata hijau gelapnya menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak berhenti. Dia tersenyum tipis. Aku tidak akan mengganggu wujud manusiamu, dan aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin mendapatkan sebagian dari asal roh jahat. Karena aku bisa datang ke gua-mu dan berdiri di sini berbicara denganmu, kamu harus tahu bahwa kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Kau telah menggunakan semua kekuatanmu. Kalau aku tidak salah, sekarang adalah saat kritis transformasimu. Feng Wuchen tidak menganggap serius ancaman wanita itu. Wanita itu berwujud manusia. Pada saat kritis ini, dia tidak bisa menghancurkannya. Jika dia berhasil memecahkannya, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Kau sedang mencari kematian, wanita itu tiba-tiba meraung dan niat membunuh yang haus darah meletus. Seketika, sejumlah besar pikiran jahat keluar dari tubuhnya dan dengan marah menyerang Feng Wuchen. Wanita itu sendiri tidak berani bergerak. Seperti yang dikatakan Feng Wuchen, dia telah menggunakan semua kekuatannya dan berada pada saat kritis transformasinya. Dia tidak bisa bergerak. Dia hanya ingin menakut-nakuti Feng Wuchen dan khawatir Feng Wuchen akan menyerangnya. Pikiran jahat, roh jahat tidak dapat melakukan apapun padaku. Feng Wuchen tersenyum tipis dan leluhur segala api langsung meledak. Kekuatan api yang dahsyat dan mengerikan itu memaksa roh-roh jahat itu untuk mundur. Mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Api macam apa ini? Wanita itu memucat ketakutan saat dia merasakan bahaya yang kuat. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa ada orang yang mampu mengatasi pikiran jahat dan roh jahat. Bagaimanapun, Feng Wuchen bukanlah seorang ahli tingkat atas. Di hadapan roh-roh jahat yang berpikiran jahat, dia bukanlah apa-apa. Apiku adalah musuh bebuyutan roh-roh jahat. Mereka tidak dapat melakukan apapun padaku. Kalau tidak, menurutmu mengapa roh-roh jahat yang berpikiran jahat di atas tidak dapat turun? Feng Wuchen tersenyum tipis. Aku benar-benar tidak punya niat jahat terhadapmu. Aku hanya ingin mendapatkan sebagian dari evil will origin. Kalau tidak, aku pasti sudah menyerangmu saat aku turun. Kau adalah perwujudan dari evil will evil spirit, dan sifatmu jahat. Namun, aku tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Jika orang lain, mereka tidak hanya harus membunuh ratu roh jahat, tetapi mereka juga harus mengambil semua roh jahat dan esensi roh jahat. Dengan itu, Feng Wuchen terus berjalan menuju esensi jahat. Asal usul pikiran jahat berupa cairan ungu yang memancarkan aura lemah. Namun, Feng Wuchen tahu bahwa kekuatan yang terkandung dalam harta ini sangat mengerikan. Harta karun biasa di surga dan di bumi tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Feng Wuchen mengeluarkan tiga botol giok, lalu tersenyum dan berkata, hanya ini yang kuambil. Dibandingkan dengan kultivasi dan kehidupanmu, ini tidak berarti apa-apa. Aku pergi dulu. Meskipun botol giok hanya tiga, itu sudah banyak. Dengan kultivasi Feng Wuchen saat ini, ia hanya membutuhkan setetes kecil untuk berkultivasi. Asal usul pikiran jahat tampaknya memancarkan aura lemah, tetapi energi yang dikandungnya luar biasa mengerikan. Baik itu Chaotic Great Divine Master maupun Chaotic Great Emperor, mereka semua dapat menggunakan Evil Thought Origin untuk berkultivasi. Manusia terkutuk, siapa namamu? Tanya Ratu Roh jahat dengan galak. Dia tidak sabar untuk memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Namaku Feng Wuchen? Feng Wuchen tersenyum tipis, lalu memasukkan botol giok itu ke dalam cincin penyimpanannya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Feng Wuchen memang tidak punya niat jahat. Setelah mengambil asal pikiran jahat, dia segera pergi. Manusia terkutuk, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Feng Wuchen, aku sudah hafal auramu. Tunggu sampai aku berhasil bertransformasi. Dimanapun kamu berada, aku akan menemukanmu. Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Teriak Ratu Roh jahat dengan marah, niat membunuhnya yang mengerikan menyebar liar. Mendengar raungan marah Ratu Roh jahat, Feng Wuchen hanya tersenyum tipis dan tidak menanggapi. Sebagai Ratu Roh jahat, bagaimana mungkin dia bisa menoleransi manusia yang menerobos masuk ke dalam gua dan merampas asal-usul pikiran jahat yang berharga. Ini merupakan penghinaan terhadapnya. Ini merupakan provokasi terhadap asal pikiran jahat. Sebagai Ratu Roh jahat, dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Sayangnya, saat itu dia sedang berada di momen krusial transformasinya dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wuchen. Dia hanya bisa menyaksikan kepergian Feng Wuchen dengan tenang. Leluhur semua api adalah musuh bebuyutan asal pikiran jahat. Feng Wuchen datang dan pergi dengan bebas di dalam gua. Asal pikiran jahat bahkan tidak berani mendekat. Di dalam terowongan tersebut sudah terdapat banyak Evil Todd Origin yang terluka parah setelah bertabrakan dengan tornado api. Feng Wuchen mengambil beberapa asal pikiran jahat lagi dan pergi. Semakin dia memurnikan, semakin cepat kultivasi Feng Wuchen meningkat. Setelah meninggalkan gua, Feng Wuchen kembali ke sekitar danau dengan cepat dan mulai mencari ramuan berharga. Avatar esen spirit miliknya telah dengan panik menyempurnakan dan menyerap Evil Todd Origin. Kultivasi Feng Wuchen meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke alam caotik Heavenly Lord tahap ketiga. Ada banyak sekali tanaman obat dan harta karun berharga di alam surga Wiwiji. Pasti tidak akan menjadi masalah untuk memurnikan mutiara suci yang kuat dan menentang surga di masa depan. Sayang sekali itu terlalu berbahaya. Setiap orang memiliki tubuh yang tidak dapat mati dan mungkin tidak dapat hidup. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri saat dia mencari tanaman obat. Meskipun kuil kekacauan dapat menyediakan banyak sekali ramuan dan harta karun bagi Feng Wuchen, kuil kekacauan memiliki begitu banyak ahli dan konsumsinya terlalu besar. Jika mereka terus menyediakan Feng Wuchen, sumber dayanya akan habis dengan sangat cepat. Terlebih lagi, suara Tuan Muda Rasnaga Chaos sering muncul di benak Feng Wuchen. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Tidak ada yang lemah di Rasnaga, apalagi sampah. Jika Rasnaga ingin menjadi lebih kuat, mereka harus bergantung pada harta karun alam surgawi wuji. Namun, bagaimana cara mengatasi bahaya ini? Feng Wuchen bertanya-tanya. Setelah beberapa waktu, Feng Wuchen tidak tahu berapa banyak ramuan yang telah dipetiknya. Ketika dia kembali, pria berjubah putih itu sudah bangun. Terima kasih telah menyelamatkanku. Melihat Feng Wuchen, pria berjubah putih itu mengucapkan terima kasih dengan lemah. Namun, masih ada kemarahan di hatinya. Akan tetapi, yang tidak diketahui lelaki berjubah putih itu adalah bahwa setelah dia pingsan, dia sepenuhnya digunakan sebagai umpan untuk memikat roh asal pikiran jahat. Kami tidak menyelamatkanmu karena kami baik hati. Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh, jiwamu terluka parah. Pulihkan dirimu dan segera pergi setelah kamu pulih. Feng Wuchen tahu bahwa transformasi ratu roh asal pikiran jahat sudah pada saat yang kritis. Dengan kata lain, tidak akan lama lagi sebelum ratu roh asal pikiran jahat berhasil berubah menjadi bentuk manusia. Jika saat itu tiba, tempat ini akan sangat berbahaya. Ratu jahat pasti akan mencari manusia untuk melampiaskan amarahnya. Pria berjubah putih itu menatap Feng Wuchen dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun. Dia duduk bersila dengan susah payah untuk memulihkan diri. Jadi kenapa kalau kamu dari Rasnaga? Aku akan membunuhmu di sini. Beraninya kau menggodaku. Saat aku pulih, aku akan membuatmu menyesal. Pria berjubah putih itu marah dalam hatinya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Api anak ini sangat mengerikan. Sangat cocok untuk seorang alkemis sepertiku. Semakin kuat apinya, semakin penting pula bagi seorang alkemis. Pria berjubah putih itu sudah serakah terhadap leluhur semua api.